Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di youtube channel Dapur Salmi Pada video kali ini kita akan membuat klepon yang sangat enak dan lumer banget Ini tuh cocok banget ya untuk dijadikan sebagai isian snack box atau ide jualan Dan untuk cembilan di rumah pun sangat cocok banget Daripada penasaran dengan cara pembuatannya, yuk simak video ini sampai selesai ya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian kita masukkan tepung ketan Untuk bahan-bahan, untuk takaran bahannya nanti lihat di deskripsi saja ya Tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu Selanjutnya kita siapkan air secukupnya, kemudian kita masukkan gula pasir Gula pasirnya ini kita larutkan terlebih dahulu ya Jika gulanya sudah larut, ini langsung saja kita masukkan ya Secara bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu Ini kita aduk sebentar menggunakan sendok Nah ini kita menguleni menggunakan tangan ya, agar lebih cepat Kemudian jika sudah seperti ini, kita masukkan secukupnya pewarna hijau Pewarna makanan ya, kemudian ini kita uleni kembali sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur di adonannya Nah jadi hasilnya seperti ini ya, ini sudah benar-benar tercampur warnanya Dan untuk tekstur adonannya seperti ini, jadi nanti airnya itu disesuaikan saja ya Dengan tekstur kelembapan adonan teman-teman Jadi tidak bisa menjadi patokan juga seberapa banyak air yang kita gunakan Selanjutnya disini akan kita bentuk-bentuk ya kleponnya Pertama-tama kita ambil secukupnya adonan Jadi kira-kira ukurannya sebesar ini ya Atau teman-teman bisa menggunakan timbangan agar ukurannya ini sama semua Kemudian ini kita bulatkan seperti ini Kemudian untuk bagian tengahnya ini kita tekan seperti ini ya Kita berikan lubang sedikit Kemudian kita berikan gula merah secukupnya Lalu ini kita rekatkan kembali Kita rekatkan dengan rapi dan kuat Agar kleponnya ini tidak mudah pecah Kemudian kita bulatkan seperti ini Kita bulatkan sampai benar-benar rapat ya Nah hasilnya seperti ini Kemudian langsung saja kita taruh di alas datar Dan kita lanjutkan untuk membuat semuanya sampai selesai Nah ini dia hasilnya ya Sudah selesai kita bentuk-bentuk semua Kemudian ini akan kita masak Di sini sudah kita siapkan air panas ya Dan kita berikan juga 2 lembar daun pandan agar harum Kemudian jika sudah mendidih seperti ini Langsung saja kita masukkan satu persatu kleponnya Agar kleponnya ini tidak melengket di dasar wajian Ini kita bantu menggunakan sendok ya Kita aduk sebentar Kita aduk dengan hati-hati di bawahnya Seperti ini Kemudian ini akan kita tunggu Sampai benar-benar matang Atau semua kleponnya ini mengapung ke atas permukaan Nah ini sudah cukup ya Kleponnya sudah matang Dan semuanya juga sudah naik ke atas permukaan Kemudian ini langsung saja kita angkat Saat baru diangkat ini langsung saja kita baluri Menggunakan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi Nah ini kita baluri semuanya Sampai benar-benar terbaluri dengan kelapa ya Nah ini dia hasilnya setelah kita baluri semua menggunakan kelapa parut Dan hasilnya lumayan banyak ya Dari 10 sendok makan tadi Dan warnanya juga sangat cantik Ini tuh menggoda banget loh Jika teman-teman ingin jadikan sebagai ide jualan Atau isian snack box Bisa dikemas dalam mika seperti ini ya Dan kita akan isi Ukurannya ini lumayan besar-besar Kemudian kita isi Tiga saja dalam satu mika Seperti ini Untuk harganya disesuaikan saja ya Dengan bahan dan model yang teman-teman keluarkan Nah ini di hasilnya Sudah kita berikan mika semua Dan kita berikan juga potongan daun pandan Agar lebih cantik dan menarik lagi Dan hasilnya ini ada sebanyak 9 pieces ya Dan ada lebihnya juga Nah kemudian kita akan lihat Bagian dalamnya, bagian isinya Ini tuh kelihatan kenyal banget ya Nah dan isiannya juga lumer di dalam Dan ini akan kita coba rasa Masya Allah ini tuh benar-benar enak ya Kenyal dan isiannya juga sangat enak Karena gulanya ini benar-benar gula yang bagus ya Jadi rasanya benar enak Dan ini lumer banget Ini tuh dijamin banyak yang suka deh Nah untuk harganya ini teman-teman Sesuaikan saja dengan model yang teman-teman keluarkan ya Oke sampai sini dulu ya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya